Selamat pagi Indonesia ku, good morning, guten morgen, so bahal khair, annyeonghaseyo, cao an, como estas, buenas nuechas, hello all. Sehat selalu presidenku, sehat selalu ulamaku yang menciptakan kedamaian, yang mengademi negaranya. Senior-senior NU, para wali-wali, para sunan-sunan yang selalu mendoakan Indonesia dari dahulu. Selamat pagi, semoga sehat selalu semuanya. Buat aparat Indonesia yang menjadi payung negara kami, yang melindungi negara kami. Terutama buat pemimpin kami, sehat selalu, Allah selalu menyertai-Mu. Allah selalu bersamamu. Dan, bagi yang bertopeng-topeng berbalut-balut agamis yang membenci umarohnya, presidennya, pemimpinnya. Semoga saja dapat giliran. Allah selalu menyayangi orang yang tulus, sabar, dan tak pernah kuar-kuar. Omong besar, teriak besar, kerja juga nol besar. Kerjanya provokator besar. Terutama, di musim COVID-19, musjid-musjid ditutup, dilarang beribadah. Yang melarang ibadah siapa? Ingat kembali, enggak ada. Pemerintah Indonesia melarang antum itu ibadah, enggak ada. Cuma dipindahkan sementara, supaya mengurangi penularan penyakit. Itu satu. Kedua, dana-dana haji dibuat bangunan, dibuat ini, ada dua orang ya. Juragan provokator di Indonesia ini ya, yang seperti itu. Tapi Allah tidak akan diam. Percayalah, Allah itu tidak akan diam. Sedangkan dana naik haji ini disubsidi, dia tahu apa. Itu akan saya bikin piti satu persatu. Saya bongkar kembali. Oke, biar kalian itu...